Baik, selamat. Saya Bapak Dari Malengbang. Ini ya Pak, untuk ini senapan PST Buet atau Neguarion. Ini kita akan berikan sebuah tutorial untuk coba kita senapanya. Ini kalau nanti ketika belakang sudah datang, kondisi seperti ini, Pak. Ada lima komponen yang kita lepas dari senapanya ketika kita pilih. Dan alat yang perlu digunakan sebelum kita merakit yaitu kita harus siapkan satu set yang lengkap. Ini alat yang terpenting untuk melakukan senapanya dan juga palu karet. Ini kondisional ya Pak, untuk palu ini ketika mengada yang perlu durungan lebih kuat, kita pakai palu karet biar tidak merusak komponen senapanya yang kita lepas. Masjur ajar, yang pertama kita pasang itu kita pasang yang paling mudah terlebih dahulu yaitu pencil suitnya atau pencil pekan yang bagian samping sini. Kita gunakan kunci R dengan ukuran 5. dua. Seperti ini. Pasang, ya Pak. Kita pasang secukupnya Kita pasang secukupnya saja ya Pak. Tidak perlu terlalu pencang juga. Dan tepat ini bisa terpasang. Dan bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik ya Pak. Oke. Selanjutnya kita pasang pokok bagian variasi bagian belakang ini. Kita untuk baut-bautnya nanti ada yang kita pasang. Dan kita tancapan di sini juga di bagian senapan dan juga di bagian aksesoris yang kita lepas. Oke. Untuk bagian pokok belakang ini kita gunakan kuit CL. Kita lepas terlebih dahulu untuk bautnya. Lalu tinggal kita pasang. Untuk posisinya seperti ini ya Pak. Yang panjang. Ini kan agak panjang seperti ini. Ini yang panjang di bawah. Seperti ini. Dan dipaskan terlebih dahulu untuk lubangnya. Bila sudah masuk, tinggal kita kencangkan. Cukup kita pasang saja ya Pak. Kita perlu tengah-tengah kencang. Karena ini cuma variasi belakang. Untuk perlindung bahunya. Biar lebih ngaman juga. Oke. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang hand gripnya terlebih dahulu. Untuk hand grip. Nanti kunci bautnya. Maksudnya itu ada di dalam ya Pak. Kita masukkan di dalam sini. Biar lebih aman dan tidak hilang. Kita gunakan kunci L4. 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 sisinya seperti ini ya pak kita kencangkan dan pastikan ini tidak goyang ya pak biar lebih nyaman juga oke selanjutnya kita pasang variasi atas jangka yang ini dan kunci bautnya ada disini kita tancapkan nanti dan kita masukkan posisinya seperti ini ini sampai ini ya jangan sampai terlalu maju agar kita mengayangi magazine nanti dan kita gunakan kunci L ukuran 2 oke sudah terpasang selanjutnya yang terakhir kita pasang untuk L bagian atas disini ada 2 baut yang sudah kita pasang nanti biar tidak hilang yang belakang kita gunakan kunci L ukuran 4 kita lepas dulu dan yang depan ini kita pakai kunci L ukuran 2 lalu lalu di L ini kita ada 2 baut lagi ini ukuran 3 sama seperti kunci L yang ada di teleskop nanti bisa digunakan juga kita lepas dulu kita gunakan kunci L ukuran 3 kita gunakan kunci L ukuran 3 setelah itu kita pasang dan untuk sistem pemasangannya ini ada setat ya kita masukkan kita masukkan seperti ini dulu kita agak angkat sedikit ya pak biar bisa masuk nanti agak pelan saja karena nanti takutnya patah sambil didorong menggunakan lalu karet apabila tenaganya masih kurang pelan-pelan saja sampai yang pegang depan masuk seperti ini pak oke selanjutnya kita kunci terlebih dahulu bagian belakang ini kita kunci seperti ini oke setelah itu bagian yang kecil ini kita kencangkan juga kita masukkan di bagian lubang belakang ini oke satu yang besar bagian belakang ada sekat ini dan yang terakhir di bagian depan kata di bagian kata yang terakhir terakhir di bagian terakhir sekarang kita terakhir selamat menikmati oke, kita cek lagi ya wak, dipastikan tidak ada yang goyang dan untuk unit senapan, sudah selesai untuk sistem paketannya seperti ini para film nanti, untuk finishingnya dan semoga bisa membantu, dan terima kasih